Alat-alat berat itu supaya serba khususnya, jalur yang rawan terjadinya pencara atau penumpang terminal. Nah ini ada peta daerah rawan di sana. Ini juga sekalian, peta daerah rawan ngacet puluh, rawan ngacet, rawan ngacet itu ada. Tidak banyak kita di sini, mudah-mudahan dengan berfungsinya jalan tol nanti seperti Tidak Menel, apa Bandang Jaya, daerah kita pelabur itu akan terburai dengan berfungsinya sebagian dari pulas jalan tol. Ada sembilan, setelah itu. Lanjut. Nah kalau daerah rawan roksol dan banjir, pada dasarnya hanya di dua kabupaten, Lampung, Barat, dan Besisir Barat. Nah hampir itu menjadi langganan, mudah-mudahan hujan ini, saya ngobrol dengan Pak Dari, BKT, jadi kayaknya hujan ini akan kekurang. Cuma biasanya pengumpulan kapal, kalau saat-saat ubaran itu hujan itu datang, tak diundang, tetap kaya ya. Nah ini perlu kita antisipasi kemungkinan munculnya bencana alam, longsor. Dan sampai sekarang, menurut setap ahli Pak Uslan dari Besisir Barat, jembatan jalan nasional yang ada di Besisir Barat yang belum romoh, ya sampai sekarang belum berfungsi. Artinya kalau banjir datang, tumpahan air dari gunung itu melebihi polumen dan laut sedikit pasang, otomatis dadahlah dulu. Sementara Besisir Barat, ya dadahlah dulu. Karena kemarin itu sempat setengah hari enggak bisa direwati, karena tumpahan air dari sungai itu cukup, polumennya dingin, laut pasang, enggak bisa. Karena jembatan belum dimulai, belum dimulai, mungkin masih mengapa-apa kemarahan. Kaliannya, kita tetap enggak ada perubahan, jadi impun tidak panjang, ya kan? Tapi bagi kepolisian, bagi jasalah harga, bagi perhubungan tidak ada cinti. Ini saya maklumkan kepada teman-teman dari Kabupaten Kota, sepanjang Anda itu berdinas-dinas berhubungan, sepanjang itu Anda tidak akan pernah ada cinti sangat kebarat. Silahkan. Mau protes-protes sama Tuhan. Tidak ada, kebanyakan ada cinti-cinti ya. Dinas puluhnya, kalau cinti aja, itu kan cinti, ya. Nah, sepuluhnya dulu genjim-cinti juga, siapa yang urus ubaran ini, ya. Nah, teman-teman juga, pengen juga, kan? Boleh ngapung, kan? Saya kira itu, nah ini, rencana operasi angkutan lembaran, baru-baru lagi, ya, udah habis. Terus aja ya, karena ini menarik juga ini, kan? Pasalana pemenuhan maksulitas. Rencana dulu, rencana operasi angkutan lembaran, yaitu dari segi prasarana, itu pemenuhan fasilitas jembatan timbang sebagai res area, artinya ada beberapa titik jembatan timbang yang belum beroperasi oleh Pak Rahman, kita akan jadikan sebagai res area atau untuk penampungan, ya, untuk istirahatnya kawan-kawan kita yang mulai. Manajemen lalu lintas, kita akan tetapkan jalur utama dan alternatif, pembatasan kompresional angkutan lembaran, seperti yang saya katakan tadi, lalu dari komunitas, pemenangian ambatan samping, dan seterusnya, koordinasi ini terus-menerus, kita sejak awal, udah tiga bulan yang lewat, angkutan lembaran yang kita bahas di teman-teman pembohongan, udah depannya lebar, ini tinggal nunggu aja lah, kita akan menyebaran ini gitu. Sarana, kereta api, angkutan udara, laut dan udara secara prinsip sosial. Informasi, kita akan melakukan penyebaran informasi, baik melalui media online, maupun melalui kredit-kredit dan rek, jalur-jalur, dan kita akan inginkan. Personel, ada di supropisi sekitar 100-100 orang, dan Kabupaten Kota itu 1.500. Nah, anggota jalan yang tersedia kita ini, ada 799, AKK, AKDP yang memulasi, 799, juga AJDP, Acap, Pariwisata Teksyad 411, dan Damri 72. Penerbangan, penerbangan kita cukup banyak, sekarang ini jauh 7. Penerbangan, kita akan menyebabkan, kita akan menyebabkan. Terima kasih. Terima kasih.